Sato dan Kakang kemungkinan langsung jadi starter. Kakang Rudianto dan Daisuke Sato baru kembali dari tugas bersama tim nasional. Kakang sempat dipanggil mengikuti pemusatan latihan tim Nas U24 untuk Asian Games. Namun dia dikembalikan ke klub karena tidak masuk squad yang dibawa ke Cina. Sedangkan Daisuke Sato baru berlatih bersama Persib dua hari jelang laga melawan Persikabo. Dia tampil untuk tim nasional Filipina di FIFA Met Day bulan ini. Dikabarkan Bojan Hodak, kedua pemain ini dalam kondisi yang fit dan disiapkan menjadi starter. Sato tidak ada masalah, dan karena Edo mengalami cedera setelah kembali dari tim Nas, jadi saya rasa Sato akan langsung bermain sejak awal, ujar Hodak. Mengenai Kakang, dia bersama kami dan bermain di tiga laga terakhir dengan menampilkan performa yang bagus. Karena itu peluangnya untuk menjadi starter sangat terbuka dan kita akan lihat besok, ujarnya. Berita lainnya. Komisi Disiplin, Komdis, PSSI menggelar sidang yang digelar pada 7 September 2023. Salah satu hasil dari sidang ini adalah memberikan hukuman berupa teguran keras untuk Bekhem Putra Nugraha. Ini imbas dari selebrasi berlebihan dari sang pemain. Gelandang muda Persib Bandung ini turut merayakan gol yang dicetak gol David Da Silva di menit 85. Dirinya nampak berlari dan melakukan gestur provokasi sambil memegang telinga. Gol ini menyamakan kedudukan atas Persija dan seolah membungkan supporter tuan rumah. Atas aksinya tersebut, Komdis akhirnya melayangkan hukuman bagi Bekhem. Melakukan selebrasi yang berlebihan sehingga memancing reaksi dari penonton, tulis pernyataan Komdis PSSI yang ditulis di laman resmi Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Sanksi yang diterima Bekhem adalah teguran keras. Sedangkan Persija yang menjadi tuan rumah mendapat hukuman yang lebih banyak. Karena ada kericuhan dan tingkah laku buruk dari supporter seperti pelemparan. Imbasnya ada hukuman berupa sanksi denda 40 juta rupiah. Berita lainnya. Tanpa Alberto Rodriguez dan Iputu Gede di sektor pertahanan, tanpa Bekhem Putra di lini tengah, serta diragukannya tampil Ciro Alves dan Edo Febriansah. Yandy Sofian penyerang Persikabo 1973 tetap mewaspadai kekuatan Persib meski tak diperkuat beberapa pemain inti. Baginya kekuatan squad Persib cukup merata, sehingga siapapun yang absen pasti ada pemain berkualitas lainnya yang bisa merepotkan lawan. Pastinya kekuatannya sangat merata, nggak ada pemain ini bisa digantikan pemain yang satunya lagi. Saya rasa menjadi keuntungan tersendiri bagi Persib memiliki kedalaman squad yang sangat luar biasa, paparnya. Tapi yang saya sampaikan tadi kita hanya fokus ke tim kita sendiri, biarkan masalah taktikal di dalam lapangan itu diranahnya coach, kita hanya menjalankan instruksi dari coach sendiri, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!